Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya mau membuat bolu karamel atau sarang semut yang enak dan cantik Cara membuatnya mudah tanpa menggunakan oven, tanpa menggunakan mixer, hanya menggunakan cetakan seperti ini Yang pengen tahu caraku membuatnya, yuk ikuti videonya sampai selesai Pertama saya akan buat gula karamelnya dulu Siapkan wajan, masukkan 300 gram gula pasir Lelehkan gula pakai api sedang cenderung kecil Jika sebagian gula sudah ada yang meleleh seperti ini Aduk-aduk hingga gulanya larut dan mencair semua Setelah mencair semua, masukkan 300 ml air panas Cara memasukkannya sedikit demi sedikit Hati-hati jangan sampai membludak gulanya Jangan sampai terkena tangan, karena ini sangat panas Tujuan memakai air panas, supaya gula karamelnya ini mudah larut Supaya tidak gosong dan tidak pahit rasanya Sisihkan gula karamel, biarkan dingin Ayak bahan kering seperti 90 gram tepung terigu Tambahkan 90 gram tepung tapioca Setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh baking soda Seperempat sendok teh vanili bubuk Ayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata Lalu sisihkan dulu Siapkan wadah Masukkan 3 butir telur utuh Lalu tambahkan 115 gram kental manis Atau bisa juga diganti dengan 3 saset kental manis Lalu aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan bahan kering yang sudah diayak Cara memasukkannya sedikit demi sedikit Bergantian dengan gula karamel yang sudah dingin Disini saya masukkan 3 kali bahan keringnya Supaya mudah larut dan tercampur merata Buat kalian yang baru mampir di channel Dapur Bunda Erli Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Supaya tahu video terbaru dari Dapur Bunda Erli Kalau sudah saya ucapkan terima kasih Ini gula karamelnya Saya masukkan semua Aduk-aduk lagi hingga tercampur merata Setelah tercampur merata semua Terakhir tambahkan 75 gram margarin yang sudah dicairkan Aduk-aduk lagi hingga semua bahan Benar-benar tercampur merata Angkat dan saring adonan ke dalam wadah yang ada corongnya Supaya mudah sewaktu menuangkan adonan ke dalam cetakan Panaskan cetakan dengan cara diberi alaseng Atau saringan dandang yang sudah tak terpakai Lalu nyalakan kompor pakai api sedang cenderung kecil Seperti di video Setelah panas Olesi cetakan dengan margarin sampai rata Tuang adonan hingga mencapai 3 per 4 dari tinggi cetakannya Cara mengisi adonan jangan terlalu penuh Sebab sewaktu dipanggang nanti Adonan akan mengembang membentuk busa-busa Biarkan adonan terbuka seperti ini selama 12 menit Tunggu hingga adonan mengeluarkan busa-busa Kalau sudah penuh busanya lalu ditutup Selama 6 menit Atau hingga matang Buka cetakannya Lalu sentuh adonan Jika tidak ada yang menempel di tangan Ini sudah matang Angkat pakai sutil kue Kelihatan kuenya mengembang Matangnya sempurna Tidak gosong Gimana teman-teman? Mudah sekali kan cara membuatnya? Cuma diaduk-aduk saja Tanpa mixer Dan tanpa open Sudah jadi kue yang sangat enak seperti ini Tuangkan lagi adonan berikutnya Caranya sama Panggang dalam keadaan terbuka selama 12 menit Setelah busanya keluar penuh Tutup adonan selama 6 menit Setelah matang lalu diangkat Begitu seterusnya sampai adonannya habis Kuenya sudah matang semua Satu resep ini menjadi 17 piece Kalau untuk ide jualan Masukkan ke dalam plastik OPP ukuran 10x12 Supaya tampilannya lebih cantik Tempelkan stiker ucapan seperti ini Selain untuk ide jualan Kue ini cocok banget untuk isian snack box Cocok juga untuk acara-acara keluarga Kelihatan kuenya sangat empuk ya teman-teman Menul-menul Sekarang kita lihat dalamnya Seperti apa Sarangnya penuh ya kelihatan Matangnya sempurna Soal rasa dijamin enak Lembut Empuk dan kenyal Manisnya juga pas Tidak pahit Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Selamat mencoba resepnya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini